Komisi 10 DPR RI mendorong terwujudnya kurikulum khusus bagi sekolah olahraga berbeda dengan kurikulum pendidikan yang diterapkan di sekolah umum sehingga para atlet yang juga pelajar ini lebih fokus dalam menuntun ilmu tanpa mengorbankan status mereka sebagai pelajar Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Yogyakarta guna melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional Usai menggelar audiensi dengan atlet dan dinas terkait anggota Komisi 10 DPR RI ST Wijayati menyampaikan pemerintah perlu segera membuat kurikulum khusus bagi sekolah olahraga untuk menunjang aktivitas belajar mengajar para atlet Hal ini menurut ST diharapkan dapat memaksimalkan potensi atlet tanpa harus mengorbankan pendidikan mereka Segera membuat kebijakan mengenai bagaimana kita harus membuat kebijakan untuk sekolah khusus olahraga baik itu kurikulumnya seperti tadi ada keluhan bahwa kalau berbicara kurikulum kok disamakan dengan sekolah-sekolah reguler yang lainnya tentu itu tidak akan bisa memenuhi standar yang kita harapkan Sementara itu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyampaikan kendala pendidikan yang dialami atlet berstatus pelajar merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini Untuk itu demi kelancaran semua pihak Abdul Fikri mendorong adanya perlakuan khusus bagi atlet berstatus pelajar seperti membuat kelas khusus maupun homeschooling Mahasiswa itu atau siswa itu atlet tentu ada perlakuan khusus atau mereka dikhususkan apakah itu seperti homeschooling atau mungkin program khusus bagi atlet Dari Provinsi Yogyakarta, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!